Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Henti spekuasi tak wajar kaitkan kematian Hazik dengan vaksin Berita sepenuhnya Menteri Belia dan Sukan Rezal Marikan Nainah Marikan Menggesa orang ramai untuk tidak menimbulkan spekulasi tidak wajar Mengenai kematian pemanah negara Allah Yarham Hazik Kamaruddin Tindakan segilintir pihak mengaitkan kematian pemanah negara Hazik Dengan pengambilan vaksin COVID-19 adalah tidak bertanggung jawab Kata Menteri itu pada maklum balas di media sosial hari ini Rezal menyeru pihak berkenan agar berhenti menyebarkan berita yang tidak benar Saya tahu ada pihak cuba mengaitkan kematian Allah Yarham dengan pengambilan vaksin Ini satu tindakan yang tidak bertanggung jawab Saya mohon tidak sebarkan berita yang tidak benar Saya serta 242 orang atlet termasuk Allah Yarham Hazik keturut mengambil vaksin yang sama Katanya pada maklum balas di media sosial Jelasnya pihak hospital perlu diberi ruang untuk membuat bedah siasat Kita hormati perasaan keluarga Allah Yarham juga Sebarang perkembangan saya dan KBS akan memaklumkan kepada semua katanya lagi Terdahulu seorang ahli keluarganya yang enggan dikenali dilaporkan berkata Pemanah Rikav berusia 27 tahun itu rebah di rumahnya di Kajang Selepas menunaikan sholat subuh pagi tadi Menurutnya Hazik kemudian digegaskan ke hospital Kajang Namun disahkan meninggal dunia sejurus ketibaan di hospital itu Pemanah berasal dari Johor itu pernah mewakili negara ketemasa olimpik Sebanyak dua kali Yaitu pada edisi London 2012 Serta Rio 2016 di Brazil Dan kini sedang mengejar slot kelayakan kesukan olimpik Tokyo Yang dijadwal berlangsung dari 23 Julai hingga 8 Ogos depan Berita di petik dari Malaysia Kini Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye 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 Terima kasih.